Siswa SMP Nurul Islam Jember berhasil meraih medali emas dalam ajang lomba matematika dan sains tingkat Provinsi Jawa Timur bertajuk Omnas dan Topaz. Kedua siswa ini nantinya akan diikutkan kembali untuk kategori nasional pada Juni 2020 mendatang. Selah Ramadhania Aulia Putri dan M.A. Zahar Zanki Dausat adalah dua siswa SMP Nurul Islam Jember berhasil meraih medali emas dalam lomba matematika dan sains tingkat Jawa Timur. Gemblengan yang kuat dari guru dan ketekunan belajar dari siswa tersebut menjadi poin penting untuk meraih juara. Mereka setiap dua hari sekali diberi bimbingan belajar dari mentor maupun guru SMP Nuris untuk lebih meningkatkan kemampuan di bidang matematika dan sains. Bagi Seila, salah satu siswa meraih medali emas, kesungguhan belajar dan berdoa menjadi bagian tak terpisahkan sehingga dirinya meraih prestasi terbaik. Meski pesaingnya dari SMP terkemuka di Jawa Timur seperti dari Malang dan Jombang cukup pintar, namun dirinya mampu meraih yang terbaik. Belajar dengan rajin, juga dibantu dengan dorongan oleh guru-guru, juga ada kayak pembinaan gitu dari sekolah. Nah yang paling pasti itu ada terakat wendaknya gitu. Kesulitannya awalnya sih kalau ngeliat saingan yang ada di waktu lomba itu rasanya minder gitu. Tapi dalam diri sendiri itu harus ngasih motivasi supaya kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu yang terbaik gitu. Kalau dari kabupaten sendiri itu bisa dari SMP 2 Jember, kalau misalnya biasa yang kemarin-kemarin ini bisa juga dari Malang, dari Jombang dan banyak lagi yang lain gitu. Siswa nuris yang telah mengharungkan nama sekolah itu bersama beberapa siswa lainnya akan dikirim ke Singapura untuk mengikuti lomba matematika untuk tingkat internasional. Jadi ini adalah Olimpiade Internasional, SMU namanya Singapura Matematik Olimpiade Pak. Di Singapura waktu itu? Di Singapura. Waktu itu penyisiannya di sini, cuma ini yang masuk doa kunal, rotu Singapura. Di Singapura. Di Singapura punya? Mau wakili apa itu? Mau wakili? Mau wakili profesi atau apa? Iya, negara Indonesia pastinya Pak. Dan bersaing dengan negara-negara lain. Dari Jombar Yudisa di Jombar 1 TV melaporkan.